ada yang mengirimi sebuah video garis tangan ini tangan kanannya telapak tangannya agak merah apakah dia setiap hari memang merah kalau iya pas padai di kolesterol di garis pernikahannya di tangan kanannya saja dulu ada gangguan sedikit di mata hati batinnya juga agak agak mayan bagus di garis hatinya ada gangguan atau trauma traumatis yang ada lontaran-lontaran energi yang keluar menandakan pernah terjadi suatu perpisahan dalam hubungan asmara juga ada setepak darah atau tanda tambah di bawah di garis hatinya menandakan mendapatkan ketenangan jika dia larinya ke spiritual atau religius disini garis kepalanya rusak menandakan pikirannya kalut kadang-kadang kacau melupa stres ataupun sakit kepala salah satunya garis-garis perjalanannya jadi hati-hati di garis perjalanan kepokusan dalam pikirannya di gada kotak-kotak itu membantu menghilangkan sedikit pengaruh-pengaruh buruk yang ada di gasip korek perkahwinannya ada ada percabang-cabang itu menandakan gangguan dalam perkahwinan yang harus diwaspadai bisa terjadi perpisahan kemungkinan sudah berpisah dan garis ada garis nasib yang jika nanti semakin jelas itu akan semakin bagus jalan hidupnya garis tangan kirinya sangat merah sekali juga garis kepalanya putus mungkin dulu pernah kebentur atau sering pusing mengalami traumatis atau pikiran ini garis-garis perjalanannya banyak hilang harus fokus dalam membawa motor ataupun berjalan karena sering terlihat pada tujuannya garis perkahwinannya benar-benar bercabang jadi rusak garis sasmara bercabang tiga seperti Trisula tetapi jadi gangguan dari lubang-lubang nanti mungkin akan menemukan setelah melewati masa cobaan ini akan menemukan yang di diharapkan di umur sekitar 650 mungkin akan mencapai tujuannya garis nikahnya kabur rusak bercabang tumpang tindih bisa terjadi ngambul ngambul dalam hubungan ada banyak garis kecil-kecil menandakan ke garis perkahwinannya ada dua kedua-duanya bercabang itu kemungkinan jika menikah dua kali kedua kalinya gagal semoga tidak terjadi tetapi ada kesempatan lagi ada garis tadi yang satunya lagi ada garis satu lagi jadi kesempatan untuk menikah ada lagi jika tidak ada trauma jika iya bisa di komen menikah itu saja agar tidak kepanjangan selamat menikah selamat menikah